Intro Adab Jumat yang keempat Yaitu Al-Bukuru Ilal Jame Berangkat Pagi-pagi ke masjid Yang dilaksanakan Di dalamnya Jumat Jadi kalau berangkat Jumatan Itu dianjurkan Lebih awal Karena memiliki kemuliaan Keistimewaan yang sangat besar Lah waktu memulainya Berangkat awal itu Dari terbitnya Fajar Jadi dari terbitnya Fajar Itu sudah Waktu yang pertama Karena B Dalam riwayat Membagi 5 Dalam riwayat Membagi 6 Waktu pertama itu Dimulai dari terbitnya Fajar Sebagaimana di dalam hadith Siapa yang berangkat Ke masjid Untuk melaksanakan Jumatan Maka di jam yang pertama Di saat yang pertama Seakan-akan ia berkorban Dengan onta Dan siapa yang berjalan Atau berangkat Ke masjid Untuk Jumatan Di jam kedua Berangkat di jam yang ketiga Berangkat di jam yang ketiga Berangkat di jam yang ketiga Bersedekah dengan ayam Kelima Telur Kalau sudah imam naik ke mimbar Maka ditutup Sudah sama malaikat Gak mencatat Siapapun yang datang lagi Sudah Malaikat pun Duduk mendengarkan Khutbahnya Khutib Jadi orang yang datang Setelah itu Tidak mendapatkan Kemuliaan Dari keistimewaan Yang disediakan Alai Allah Subhanahu wa ta'ala Nah disini Dizarangkan Alai Imamul Ghazali Jam pertama itu Dari terbitnya Fajar Sampai dengan terbitnya Matahari Itu jam pertama Dari terbitnya Matahari Sampai terangkatnya Matahari Itu jam kedua Dari terangkatnya Matahari Sampai kaki itu Terasa panas Itu adalah jam ketiga Empat dan lima itu Setelah puncaknya Waktu duhar Sampai tergelincirnya Jadi waktu yang keempat Dan yang kelima Itu adalah puncaknya Waktu duhar Sampai dengan tergelincirnya Matahari Keutamanya kecil Yaitu Ayam Dan Telur Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda Katanya Rasulullah Ada tiga hal Jika orang-orang Mengetahui Kemuliaan Keistimewaannya Yang disediakan oleh Allah SWT Di dalamnya Maka mereka Nisaya Akan Mencarinya Akan mengejarnya Walaupun Dengan susah bayah Di antaranya Daripada tiga itu Adalah Waluuduhu Ilal Jum'ah Berangkat Lebih awal Lebih pagi Ke Jum'atan Bahkan Dari tiga ini Yaitu Daripada Adhan Sofortama Dan berangkat Lebih awal Daripada Jum'atan Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Paling Afdholnya Adalah Berangkat Lebih awal Ke Jum'atan Lah Zaman Sahabat Dulu Zaman Sahabat Mereka itu Sebagian dari mereka Sudah tidak keluar Dari Salat subuh Jadi berangkat Untuk Salat subuh Sekaligus Untuk Jum'at Kalaupun Ada yang pulang Itu Hanya Sesaat Sebentar Kemudian Langsung Kembali Ini Kalau Zaman Sahabat Itu Jam Sembilan Itu Sudah Tidak Dapat Di dalam Kalau Masjid Seperti kita Tidak Dapat Di dalam Sudah Di luar Sudah Sudah Dapat Di luar Kenapa Sudah Full Dengan Jamaah Orang-orang Yang mau Melaksanakan Jum'at Daripada Para Sahabat Sehingga Dikatakan Bid'ah Pertama Yang terjadi Dalam Islam Yaitu Telatnya Orang-orang Berangkat Ke Jum'atan Sekarang kan Semuanya Nunggu Nunggu Tarkim Ada yang Nunggu Azan Terkadang Azan Pertama Itu Masjidnya Gede Masih Nggak ada 20 orang Terkadang Nggak ada 30 orang Kalau Khotipnya Itu Tidak Memerhatikan Pokoknya Azan Kemudian Dibilali Naik Dan Dia Mulai Khutbanya Terkadang Kurang Dari 40 Dan Itu Resiko Harus Lihat Kok Keliatannya Sedikit Dihitung Nihitung Oh Tang Polis Aman Kalau Nggak Bahaya Rukun Khutbah Terlewat Oleh Dari Orang Atau Terdengar Hanya Kurang Dari 40 Orang Nggak Sahirnya Khutbahnya Karena Harus Didengarkan Oleh 40 Orang Dan Itu Terjadi Bukan Nggak Terjadi Terjadi Di Beberapa Masjid Mungkin Di Daerah Kita Ketika Khotip Mengawali Khutbahnya Itu Yang Hadir Belum 40 Terkadang 40 Tapi Yang Sebagian Itu Adalah Musafir Itu Resiko Itu Resiko Nah Ibn Masud Pernah masuk Masjid Pagi-pagi Sudah berangkat Ke masjid Ibn Masud Tujum Atan Sudah Didahului Oleh Tiga Orang Sudah Didahului Oleh Tiga Orang Itu Sumpah Ibn Masud Ya Allah Sudah Disalib Oleh Tiga Orang Kemudian Dia Mengatakan Mengatakan Kepada Dirinya Jadi Menghina Dirinya Atau Meremehkan Dirinya Kamu Menjadi Yang Keempat Ibarat Perlombaan Itu kan Kalau Keempat Kan Kalau Itu MotoGP Gak Podium Kamu Yang Keempat Apa Yang Keempat Ini Dapat Apa Gak Dapat Apa Apa Kamu Seperti Itu Mengitap Dirinya Sendiri Mengitap Dirinya Sendiri Ketika Kita Berangkat Pagi-pagi Berarti Kita Jalannya Harus Khushu Tawadu Niat Iktikaf Di masjid Sampai Solat Atau Juga Bertujuan Untuk Bersegera Di dalam Memenuhi Seruhannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ke Jum'at Karena Allah Mengatakan Fas'aw Ilah Zikrilah Kita Niat Untuk Apa Segera Menjawab Seruhan Allah Tersebut Ya minimal Kita Belajar Untuk Berangkat Lebih Awal Ini Jam Sepuluh Setengah Sebelas Ya mungkin Belum ada Orang Ataupun Ada Yang bersih Bersih Kita Belajar Nanti kita Tingkatkan Lagi Kita Tingkatkan Lagi Kita Manfaatkan Hari Itu Benar-benar Untuk Kebaikan Dan Ketaatan Kecuali Khotib Kalau khotib Sunanya Terlambat Kalau khotib Itu Sunanya Justru Setelah Adhan Pertama Tapi Kalau di Indonesia Setelah Adhan Pertama Itu Akhirnya Digantikan Oleh Pak Mir Karena Apa Wah Nggak Teko Kik Khotib Yang Anggap Seperti Itu Padahal Sunanya Khotib Itu Datang Setelah Adhan Pertama Jadi Dia Salam Langsung Naik Salam Langsung Naik Masuk Salam Langsung Naik Itu Khotib Setelah